Kepalanya turun semua Ini mempunyai hubungan yang sangat panjang secara pribadi Seperti yang disampaikan beliau ketika beliau maju sebagai calon gubernur pertama kali Waktu sebelumnya beliau segeda saya bisikin Bang, Bang Foke, abang itu pantas sekali dan cakep kalau untuk menjadi gubernur DKI Dan memang dalam kepemimpinan beliau yang seperti saya sampaikan Saya dan Bang Dul siapa saja yang pernah berjasa untuk Jakarta Saya pengen soan satu persatu Karena apapun semuanya mempunyai legasi dengan kepemimpinan dan gaya masing-masing Dan saya tidak mau memperdebatkan apa yang menjadi kelebihan maupun kekurangannya Semuanya pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan karena tantangan jamannya berbeda-beda Dan seperti yang saya sampaikan berulang kali Kalau kami diberikan kesempatan kami telah belanja masalah dari hal-hal yang kecil yang tidak kami duga Contoh sederhana saja Ternyata di Jakarta ini belum semua RT RW punya CCTV Makanya kami dengan sederhana mengatakan bahwa kalau kami diberikan amanah untuk Jakarta Semua RT RW seluruh Jakarta harus punya CCTV Hal itu untuk mengurangi tingkat kerawanan dan juga kriminalitas, bullying dan sebagainya Yang kedua yang ingin saya sampaikan Kalau lihat di lapangan Apapun yang namanya RT RW itu kan ujung tombang Sekarang biaya operasional RT itu sekitar 2 juta RW 2,5 juta Kalau kami diberikan kesempatan saya langsung aja membangun bilang Kalau biayanya hanya sekitar 68 miliar per bulan Kenapa sih kalau dikeluarkan, di-doublein aja kan gak terlalu berat dengan anggaran yang hampir 85-86 triliun Dan saya yakin ini pasti akan terus meningkat Maka mudah-mudahan di era kebebinan kami Kalau diberikan kesempatan yang namanya biaya operasional untuk RT bisa di-doublekan menjadi 4 juta RW menjadi 5 juta Dan itu jumlahnya tidak terlalu banyak RT kita itu sekitar 30.900 sekarang ini 894 partnya RT-nya 2.700 sekian RW-nya 2.700 sekian Mas Pram ini melihat kalau kita lihat memang elektabilitas dari RK Ini kan memang cukup tinggi di Jakarta Nah ini saya mau nanya Mas Pram dan juga Bang Dul Ini untuk kedepannya supaya elektabilitas dari Mas Pram dan juga Mas Dul ini bisa naik sama seperti RK ini seperti apa? Pertama seperti yang saya katakan saya sendiri gak tahu ada elektabilitas atau enggak Gak penting Tetapi sekali lagi kami ini fighter, kami ini berjuang, kami ini bekerja dengan sungguh-sungguh untuk mengetuk hati rakyat Maka yang kami tawarkan adalah program yang betul-betul dari aspirasi yang kami tangkap ketika ketemu masyarakat Ketemu di LRT, ketemu di MRT, ketemu di Baswi Termasuk kemudian belanja masalah dengan berbagai kelompok komunen masyarakat Itulah yang saya yakini dengan pendekatan problem solving terhadap persoalan masyarakat Lebih berguna, lebih penting dibandingkan hanya dengan kampanye atau program yang katakanlah bombastis Kami gak akan yang bombastis tetapi yang bagaimana bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat Jadi program andalan baru boleh dibuka nanti kalau sudah diketok tanggal 22 September Sekarang ini belum boleh dibuka, nanti kalau dibuka disemprek sama KPUD Jadi yang paling utama harus ada keseragaman Dalam semua persoalan itu harus ada keseragaman dan pemimpin itu berani memutuskan Saya terus terang kalau diberikan kesempatan Contoh kemarin soal Tanjung Krio Dimana supir semuanya mengeluh trail-trail ini kan tidak bisa nunggu terlalu lama Ada ganjil genap dan sebagainya Maka kalau diberikan kesempatan kami berdua Dan juga tentunya kami akan mohon nasihat kepada Bang Koke Keberanian untuk memutuskan itu ada termasuk urusan parkir Sekarang kan udah era digitalisasi Semuanya harus dilakukan secara begitu Gak bisa katakanlah memberikan ruang kepada seseorang parkir liar Kalau itu ditertibkan, semua orang murud Selama yang mengelola parkir liar juga dilibatkan untuk penyelesaian pengembangan persoalan parkir di daerah itu Tapi bukan premanisme ya Gitu kita lawan Mas Muram, ini kan waktu jamannya Bang Koke itu kan optimalisasi transportasi umum itu kan yang paling dincar Dalam MRP, proses optimalisasi pusat Jakarta Nah ini gimana nih kalau dari dialog tadi ngobrol-gobrol Transportasi di Jakarta ini mau diapain lagi? Jadi persoalan yang paling rumit di Jakarta Selain transport udara dan juga air dan banjir Tapi transport ini menjadi persoalan yang cukup serius Bang Yos, Bang Koke sudah meletakkan dasar dengan Transjakarta Kemudian dimulailah ada LRT, MRT dan sebagainya Ini sebenarnya pembahasannya bukan sekarang Ini sudah ada sebelumnya Tapi dieksekusi pada eranya Pak Jokowi Sehingga dengan demikian Apa yang sudah baik kita teruskan Apa yang kurang Misalnya seperti kemarin saya sampaikan Sekarang ini kan problem utamanya frekuensi Kalau pagi sangat padat Apa transportasinya kurang Mau KRL, mau busway, mau MRT kurang Termasuk ketika orang pulang kerja Tetapi jam di tengah-tengah itu banyak kosongnya Nah pengaturan-pengaturan seperti itulah yang harus diatur Contoh sederhana aja Kemarin kami berdua begitu masuk yang saya ceritakan Ngetep aja 4-5 kali Di MRT kita Termasuk di busway kita Udah gak boleh lagi Kan itu sederhana aja Temenya sekali sambil orang buru-buru untuk jalan Kalau itu bisa dilakukan Maka jam waktu untuk menunggu Itu akan berkurang banyak Dan itulah yang akan kami lakukan Termasuk konektivitas ke Tangerang Tangerang Selatan, Bekasi, Bekasi Barat Ya harus disambungkan lah Gak bisa dipotong-potong masa Orang contoh lah Bus mau ke Bandung Dari sini ke tempat Halim aja Sama dengan dari Halim Sampai di Bandung Seperti itu kan harus Ada pemecahan jalan keluar Yang kita pikirkan bersama-sama Bang pohon kan ditanya juga Tadi sempat menyinggung di tempat Jackmania Atau yang pas tadi kotor di depan Nah kebiasaan Jackmania itu sama positif Itu kan hubungannya masih kurang baru sampai saat ini Nah kira-kira bagaimana cara menangin masalah Kalau hubungan Jackmania sama Babotok itu urusan Jackmania sama Babotok Tetapi sekali lagi Kalau kita jadi pemimpin Maka kita harus meletakkan pada hal yang proporsional Ini kan ada Persija Ini ada pemerintah daerah Jakarta Ini ada Jackmania Yang kalau menang itu kegembiraannya luar biasa Kalau kalah kesediaannya juga luar biasa Tapi kalah menang mereka tetap membela Persijanya luar biasa Sehingga dengan demikian yang harus dilakukan pemenang pertama adalah Supaya Persijanya menang terus kegembiraan itu menjadi tinggi Nah hubungan Persija dengan pemerintah daerah inilah yang dibuat harus lebih transparan Dukungannya harus jelas Bagaimana dengan restribusi, bagaimana dengan perpajakan Bagaimana dengan bantuan pemerintah daerah untuk Persija dan seterusnya Nah Jackmania tadi adalah bagian dari yang sudah saya jelaskan Pendukung utama untuk supaya kegembiraannya lebih lama Kalau menang terusnya lebih lama Dan kami berdua kebetulan saya dulu pemain bola Bang Dul juga mau main bola Kami yakin lah kami punya insting untuk itu Teks ini saya mau beliau sudah mengutarakan Bahwa pembangunan itu harus berkesinambungan Dan harus dilihat dengan kacamata yang berkesinambungan Apapun tidak akan selesai pada saat beliau dilantik Andainya nanti diberi kepercayaan Mulai dilantik dan kemudian pada saat beliau selesai Masa jabatannya akan bisa tuntas Belum tentu Jadi itu Sebelum kita memulai sesuatu Ini kan ada prolognya Prolognya tolong dipelajari dulu Sehingga kita paham apa permasalahannya Dan kemudian bagaimana kita lanjutkan Yang buruk tidak perlu dilanjutkan Tapi kalau yang sudah baik saya kira itu yang Yang kita tanggung jawab bersama Juga masyarakat untuk mendukung Itu saya kira satu hal yang sangat positif Detailnya nanti tanyakan pada beliau Tapi yang jelas ini merupakan satu modal yang menurut saya sangat baik Sangat positif untuk kota Jakarta ke depan Ada ajakan buat bagun ke tim untuk menangannya Pak Ramunawa Tidak ada itu Kita belum ngomong Pak Tadi di bawah sempat menyinggung bahwa Kalau ada Pak Bono akan jadi gubernur Tadi kan sudah dijelasin Saya waktu Saya maju Waktu itu saya jadi wakil gubernur Setelah saya jadi sekda Sekda itu masa sulit Jakarta Karena krisis Dan saya jadi wakil gubernurnya Pak Yos Bang Yos Dia periode pertama Nah itu Waktu itu pun saya sudah Berkomunikasi cukup akrab dengan Partai Dan juga dengan Pak Pram Mas Pram Secara pribadi Dan waktu setelah saya selesai Masa jabatan Sebagai wakil gubernur Saya banyak kawan-kawan yang menyalankan Masa sebagai gubernur Antara lain Pak Pram Yang menyalankan saya Apakah anda akan belas jasa? Tidak ada belas jasa Karena aku sudah pensiun Sudah expired Tentangan juga gitu Untuk Pak Pram Ya itu Kita saya juga belum lihat Programnya kayak apa ya Jadi kita lihat dulu Kita tunggulah Pokoknya yang jelas Saya berterima kasih Bersyukur Saya bisa mendapat Kesempatan bersilaturahmi Dengan orang-orang Yang akan memimpin Kota ini ke depan Dan saya punya Kewajiban untuk Memberikan Informasi Sebanyak mungkin Apa yang saya ketahui Kepada beliau-beliau Supaya beliau-beliau itu Bekalnya cukup banyak gitu Ya Yang jelas Harus lebih baik Daripada sebelumnya Pak Hanok Ya sebetulnya Sebelas tahun Saya di Provinsi Banten Tentu adalah belajar yang paling luar biasa Bagi saya Sebetulnya pemerintah daerah itu Dimanapun daerahnya Itu hanya dua Unsurnya Yang pertama adalah Urusan wajib Yang kedua Usuran pilihan Wajibnya itu Yang basic dengan dasar Pendidikan Kesehatan Perhubungan Lingkungan Itu wajib Baru kita pilih Perhubungan bagaimana Tadi kita bicara soal transportasi Jakarta ini Kalau pagi 14 juta Malam 9 juta Kenapa artinya 4 juta itu Pendatang semua Dari Bekasi Tanggerang Nah inilah yang diatur Masalah transportasi Makanya ada Basway MRD Segala macem Nah Ini yang menarik Barangkali Kalau Bang Foke lupa Mungkin Gara-gara Bang Foke Saya jadi wakil gubernur Tahun ini Karena dulu 2008 2007 Sebelum saya jadi wakil Bupati Tanggerang Hampir saya jadi wakil Beliau 2007 Pertama kali Pertama kali Saya ketemu Bang Foke Pada waktu itu Mau pilih KDKI Dia minta saya Jadi wakil Saya siap Saya bilang Disitulah pertama kali Saya ketemu Ibu ketua Saya sekjen partai Secara nyata Waktu itu Saya belum didukung Yang saya bilang Gak apa-apa Yang penting Bang Foke Jadi gubernur Dan saya bisa Makin paham Jadi artinya Teman-teman sekalian Tentu sekarang APBD DKI Sudah diketuk Untuk anggaran 2024 2025 Nah inilah Yang dibilang Visi misi yang awal Kita gak bisa bikin Di luar program Yang sudah disepakati oleh DPRD Visi misi kita Itu untuk 2025 2000 Selanjutnya Apa itu Gak lari dari wajib Dan pilihan Sebetulnya Tinggal prioritas kita Apa Maaf 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 Mudah-mudahan gak terjadi Sekarang lagi rame Cacar monyet Ini kesehatan kita Bagaimana Rumah sakit kita Siap gak Alhamdulillah Kemarin kita Ketarakan Sarana-perasana Rumah sakit Luar biasa Tenaga dokternya Luar biasa Artinya ini Kesiapan yang Harus diantisipasi Nah jadi artinya 11 tahun saya Di provinsi Banten Cukup bagi saya Belajar tentang Inbuk pemerintahan Gak gampang Gak sulit sebetulnya Karena udah ada Pakkem-pakem Tinggal prioritas kita Gimana Kecuali Kalau keadaan darurat Boleh kita keluar Daripada RTJMD ini Nah itu yang Bisa saya paham Gitu Saya gembira Kemarin tes kesehatannya itu Di selenggarakan Di rumah sakit Tarakan Tarakan Rumah sakit Yang serba lengkap Lengkap banget Dan Saya bisa Dengan bangga Mengatakan itu Karena saya berobatnya Juga ke situ Gak pernah saya berobat Ke rumah sakit lain Sejak saya jadi Staff pemberita DKI Sampai saya selesai Sampai pensiun Saya kalau berobat Selalu ke situ Mudah-mudahan bang Dul Nanti kalau udah selesai Jadi wakil gubernur Berobatnya juga Jangan ke Medisra Jangan ke Glen Eagle Berobatnya ke situ juga Insya Allah Cukup ya Cukup ya Cukup ya Ketua tim ses Pak Ketua tim ses Gimana nih Pak Penggodokannya kok Kayak lama banget Enggak lama Memang belum waktunya Diumumkan Pokoknya kejutan Minggu ini Insya Allah Ya sabar ya Bukan Bukan Pokoknya Bukan bang Fosy juga Bukan Ciri-ciri Siapa Penjunjung tinggi Prinsip jurnalisme Dalam setiap Tayangan terbaiknya Menghadirkan berita bernilai Sebagai referensi Gelar bicara yang tajam Ini kan kebohongan dong Mengepas fakta demi fakta Dan mendorong pencarian solusi Serta investigasi Yang mengungkap kebenaran Rosi Satu Meja The Forum Sapa Indonesia Malam Ni Lu Ikuti semuanya Bersama Kompas TV